keuntungan apakah yang akan saudara dapatkan dengan rajin bekerja hope for today terambil dari amsal 14 ayat 23 dalam tiap jeripaya ada keuntungan tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja ya masih dari pasal 14 kitab amsal pada ayat ini kembali amsal menunjukkan dua hal kontras yakni keuntungan dan kekurangan ya keuntungan ada dalam setiap jeripaya sedangkan kekurangan atau kerugian terjadi dalam perkataan belaka saja tentunya keuntungan diperoleh dengan rajin bekerja melalui usaha kerja keras Tuhan mengendaki anak-anaknya untuk menjadi pekerja yang rajin bukan pemalas mengapa? karena Yesus pun adalah pribadi yang rajin sibuk bekerja dan melayani di sepanjang hari ia sudah bangun pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Markus 1 ayat 35 ia rajin berdoa di luar di alam di luar rumah di ayat yang sama ia gemar bekerja bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga Yohanes 5 ayat 17 ia terus bekerja selama masih siang Yohanes 9 ayat 4 jika merujuk pada hukum keempat dari sepuluh hukum moral Allah perintah disana tidak hanya perintah sabat hari ketujuh sebagai hari perhentian dan hari penyembahan tetapi juga pinta untuk bekerja enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan keluaran 20 ayat 9 jadi jika saja ada orang Kristen yang malas tidak mau bekerja tentunya ia lebih buruk dari orang yang tidak kenal Tuhan yang bekerja menyelaraskan dengan pepatah rajin, pangkal, kaya maka keuntungan apakah yang ada dalam jeripaya ulangan 28 ayat 8 menyebutkan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu ayat 8 apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini di ayat yang pertama jadi Tuhan akan memerintahkan berkat atas pekerjaan kita sehingga apa saja yang kita perbuat dijadikannya berhasil berkat Tuhan membuat pekerjaan kita berhasil jadi ada dua unsur yang terkandung disini yaitu bekerjaan atau pekerjaan dan berkat keuntungan apakah yang akan kita dapatkan dengan rajin bekerjaan? ya sedara pasti telah menemukan jawabannya harapan terbaik hari ini adalah mengajak kita memenuhi harapan Tuhan bagi diri kita masing-masing yaitu kerja, kerja, kerja dengan rajin dan giat bekerja Tuhan memerintahkan berkat ke sana terima kasih Tuhan untuk firmanmu mengajakkan kami untuk boleh menjadi pribadi yang rajin yang giat, bekerja, ulet dan apapun yang dijumpai tangan kami bekerja kami boleh melakukannya dengan baik dan Tuhan lain akan memberkati di setiap pekerjaan itu terima kasih untuk firmanmu terima kasih untuk pemirsa yang menonton channel ini kiranya Tuhan Yesus engkau akan memberkati mereka dalam pekerjaan usaha mereka mari Tuhan sesuai dengan janjimu engkau kiranya memberkati mereka masing-masing terpujilah Tuhan engkau sekarang untuk selamanya di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa amin ya kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus boleh terus diberkati dikuatkan ditegukan melalui firmannya dari rendungan Hope for Today selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati